Ayak 140 gram tepung terigu protein rendah, 40 gram coklat bubuk, dan 1 sendok teh baking powder. Tambahkan 75 gram gula pasir, aduk rata, sisihkan. Campur 90 gram kuning telur, 75 gram minyak goreng, 120 ml air, dan 1 sendok teh pasta coklat lalu aduk rata. Masukkan sedikit-sedikit ke campuran tepung terigu sambil diaduk rata, sisihkan. Kocok 300 gram putih telur, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh cream of tartar sampai setengah mengembang. Masukkan 120 gram gula pasir sedikit demi sedikit sambil dikocok sampai mengembang. Masukkan sedikit-sedikit ke dalam campuran tepung sambil diaduk perlahan. Tuang di 3 loyang bulat berukuran 20 cm dengan tinggi 3 cm yang dialas kertas roti tanpa dioles margarin. Oven dengan api bawah suhu 170 derajat celcius selama 25 menit sampai matang. Untuk krimnya, kocok 100 gram krim bubuk dan 200 ml air es sampai mengembang. Dinginkan dalam lemari es, rebus 250 ml susu cair, 25 gram maizena, dan 50 gram gula pasir. Aduk sampai meletup-letup, masukkan 100 gram coklat masak susu, aduk rata. Dinginkan. Kocok lembut, masukkan sedikit-sedikit kekocokan krim sambil dikocok perlahan. Dinginkan di dalam lemari es. Ambil selembar kek, oles dengan selai strawberry, semprot dengan krim, tutup dengan kek. Oles dengan strawberry, semprot dengan krim, tutup kek. Oles seluruh permukaan atas kek dengan sisa krim, potong-potong hias dengan coklat serut dan ceri merah di bagian atasnya.